Sebuah truk bergerak Dengan kecepatan awal 8 meter per sekund Berarti ini kan udah kasih tau kecepatan awal Berarti itu V 0 ya 8 meter per sekund Selanjutnya Tepat pada jarak 4 meter Di depan truk Dapat lampu merah Oke Agar truk dapat berhenti Berhenti berarti dia 0 VT nya Ya kan Tepat di garis aman dalam waktu 4 sekund T nya 4 sekund Sementara S nya itu 4 meter Jarak antara Mobil truk Dengan lampu merah Ini jaraknya hanya 4 meter S nya Dengan waktu T nya 4 sekund Dia berhenti Di sini dia diam supaya dia tidak Melanggar lampu lalu rintas Tentukan besar percepatan yang diperlukan Oke Ini pasti dia nge-rem Jadi nilai percepatan ini pasti negatif Yaitu perlambatan Kita Bisa gunakan rumus ini Dalam waktu Agar truk dapat berhenti Tepat di garis aman Dalam waktu 4 sekund Nah pakai ini aja sih VT sama dengan V0 Plus A kali T Jadi ini 0 Sama dengan 8 Ditambah A kalikan 4 Berarti nanti ini Pindah ruas ya 0 kurangi 8 Sama dengan 4 A Berarti kan Min 8 Sama dengan 4 A Maka Min 8 bagi 4 Sama dengan A Maka nilai A nya Sama dengan Min 2 meter Per sekund Kuadrat Min ini artinya Dia perlambatan Artinya Perlambatan Jadi nilai percepatannya itu Minus 2 ya Jadi nilai percepatannya Minus 2 Jadi Nilai percepatannya Min 2 meter per sekund Kuadrat Dia diperlambat Dia nge-rem Oke Semoga bisa dimengerti Masa soalnya Sampai berjumpa Di video-video Berikutnya Cuman ini Tidak sinkron Karena dia pakai S Sama dengan V0 S nya sama dengan 4 Kalau kalian pakai Rumus yang S ini Jawabannya pasti beda Ini yang saya buktikan S sama dengan V0 kali T Ditambah Setengah A T Kuadrat Ini rumus lainnya Berarti kan S nya 4 Sama dengan V0 nya 8 Kalikan T Nya 4 Ditambah Setengah Dikalikan A nya Tidak tahu Berapa T nya tadi 4 ya 4 Kuadrat Berarti 4 sama dengan 32 Ditambah Setengah Kali 16 Berarti Berarti 4 Dikurangi 32 Sama dengan 8 A 4 Dikurangi 32 4 Kurangi 32 Itu Berarti 32 32 Kurangi 4 Dibalik 28 Min 28 Sama dengan 8 A Berarti kan nanti Min 28 Dibagi 8 Sama dengan A Berarti ini Kalau dibagi Dapatnya 3,5 Min 3,5 Meter Per sekund Kuadrat Jadi dia Tidak Sinkron Jawabannya Ini Atau Lebih Parah Lagi Kalau Keren Pakai Rumus Ini Satu Lagi Jadi Ada 3 Rumus Ada 3 Rumus Satu Lagi Ada Rumus VT Kuadrat Sama Dengan V0 Kuadrat Plus 2 AS Coba Kita Hitung Pakai Rumus Ini VT 0 Kuadrat Sama Dengan V0 8 2 Kalikan A Kalikan S Jadi 4 Meter Berarti 0 Sama Dengan 64 Ditambah 8A Pindah Ruas 0 Kurangi 64 Sama Dengan 8A Berarti Min 64 Sama Dengan 8A Maka Min 64 Bagi 8 Sama Dengan A Berarti A Sama Dengan Min Sorry Min 8 Meter Per Sekund Kuadrat Ya kan Jadi Ini Soalnya Ini Tidak Apa ya Namanya Tidak Tidak Memenuhi Soal Yang Berkualitas Ini Percepatan Kok Percepatan Jadi Soalnya Ini Sebenarnya Tidak Tidak Baik Karena Dia Kalau Dicari Pakai Rumus Yang Berbeda Konsepnya Berbeda Tapi Menghasilkan Angka Yang Berbeda Harusnya Angkanya Sama Walaupun Pakai Rumus Yang Berbeda Karena Ketiga Rumus Ini Dia Saling Keterkaitan Atau Saling Berhubungan Mau Dibolak Balik Kalimat Soalnya Asalkan Soalnya Ini Benar Benar Betul Pasti Nilai A Ini Sama Tidak Mungkin Beda Oke Tapi Saran Saya Sih Ya Gimana Pakai Aja Tiga Tiga Rumus Biar Sekalian Gurunya Bingung Kok Bisa Beda Nilai A Bisa Dapat 2 Bisa Dapat Minus 3,5 Bisa Juga Dapat Minus 8 Ini Hapus Sajalah Keterangan Ini Tidak Bingung Jadi Nilai Percepatan Itu Bisa 2 Bisa 3,5 Bisa 8 Jadi Ada Tiga Jawabannya Agak Absurd Soalnya Tapi Yang Jelas Kalian Harus Tahu Ketiga Rumus Ini Saling Berhubungan Kalau Benar Benar Soalnya Ini Benar Artinya Sesuai Dengan Konsep Yang Ada Pada Gerak Lurus Berubah Beraturan Ini Namanya Rumus GLBB GLBB Jadi Ada Tiga Satu Dua Tiga Jadi Ketiga Rumus Saling Berhubungan Jadi Dia Harus Betul Soalnya Supaya Ketiga Rumus Ini Bisa Terbukti Soalnya Itu Benar Oke Sekian Dan Terima kasih Maaf Jadi Kepanjangan Soalnya Ceritanya Pembahasanya Oke Sampai Berjumpa Lagi Di Video Video Berikut Dadah